Intro Waktu saya dari gereja, saya limpas dari masjid itu, masjid bandar, Tawau Jadi saya setiap hari minggu, saya mesti lalu dari masjid itu Jadi saya cuma melihat dengan orang Islam yang masuk dalam masjid dengan cara bersih Ambil air wudhu Begitulah setiap hari ahad itu memang saya akan lalu dari masjid itu Tapi dalam hari Jumat itu memang ada memang kelas di gereja juga Tapi saya lalu di hari Jumat itu memang ada pacik-pacik yang suruh singgallah Dia bilang, kalau boleh singgallah dulu masuk di dalam masjid Tapi saya menolak, saya kata dengan pacik itu saya tidak boleh sebab saya Christian Dia bilang, pacik itu kenapa tidak boleh, dia bilang Sehingga sahaja dia bilang, duduk, tengoklah cara kami beribadah Lalu saya duduk di siring masjid, saya tengok orang beribadah Begitu, lalu saya keluarlah Jadi malam itu, malam Jumat itu memang saya berdoa dengan Allah Kalau memang Islam itu adalah agama aku, tunjukkan Tapi kalau Islam itu bukan agama aku, lupakan Tapi Alhamdulillah dalam hari Jumat itu, malam Jumat Memang Allah sudah bagi jalanlah Dia kena pada malam Laylatul Qadar Sepuluh malam terakhir, Ramadan, tahun 2013 Saya minta petunjuk, saya berdoa dengan Allah Untuk dapatkan petunjuk Jadi malam itu memang saya mimpilah Saya mimpi Dia berkata bahwa Islam itu memang agama yang betul Dia pakai baju jubah putih Dan mengatakanlah begitu, Islam itu adalah benar Sekali subuh itu, sebelum azan subuh Saya terbangun dalam keadaan ketakutan Dan saya mengatakan, kalau memang Islam itu memang betul Esok saya masuk Islam Takut kena ada benda yang dia tunjukkan yang bikin saya takut Dia mengatakan bahwa bumi ini tidak akan kekal selamanya Dan dalam mimpi itu, dia tunjukkan bahwa kehancuran bumi itu memang ada Karena itulah saya takut, saya bangun subuh itu Sebelum dia mengatakan begitu, Islam itu adalah agama yang benar Dalam mimpi itu memang saya nampak bahwa ada tiga asteroid yang terhempas di bumi Tiga asteroid Saya tidak tahu di mana yang kedua Dua asteroid itu yang terhempas Tapi yang pertama itu memang saya nampak Dalam mimpi itu, dengan mata kepala saya, saya nampak asteroid itu terhempas Di tempat kawasan yang macam berbukit Saya nampak kehancuran itu memang hancur berabis Setelah itu, dalam mimpi itu, walaupun saya nampak hancur itu berabis Bumi itu sudah hancur Saya memang nampak yang orang yang saya sebutkan tadi Yang ciri-cirinya seperti itu Dia memeluk saya dan dia katakan bahwa bumi ini tidak akan lama Tidak akan kekal Dan dia kata bahwa Islam itu adalah benar Setelah bangun dari mimpi Besok, keesokan hari Saya minta dengan kawan-kawan Tapi mereka tidak menghiraukan Saya minta dengan siapa-siapa yang boleh masukkan saya Islam Tidak orang Islam juga Saya minta tolong supaya dia masukkan saya Islam Tapi permintaan saya ditolak Dia bilang, saya tidak mampu Dia bilang, saya takut nanti saya masukkan kau Islam Tapi akhirnya nanti kau masuk dengan agamamu balik Saya yang sengsara, dia bilang Saya yang dipersoalkan Itu saya tidak tahulah kenapa dia boleh cakap begitu Jadi saya minta tolong siapa yang boleh Islamkan Satu orang yang pertama Yang kedua Haji Haji Anwar Haji Anwar Dia lah yang bimbing saya masuk Islam Saya minta dengan Haji Anwar itu supaya saya di Islamkan Alhamdulillah dia temankan saya di pejabat Jains Tawaw Untuk mengislamkan saya Yang mengajar di pejabat Jains Dia memang ada kelas di sana Di Masjid Al-Kawasar Tapi dengan kelas itu Dia tidak selalu Dia buka jam 8 sampai jam 12 Seminggu, seminggu sekali Tidak lama Sebab setiap kali saya datang Macam Ustadz keada Begitulah Keadanya begitu Selepas daripada itu, gimana lagi kau belajar? Setelah itu saya belajar Kampung ke kampung Ikut para tablik Untuk mendalami Islam Kamu belum Christian? Christian Christian Mormons LDS Yang di gereja saya Dekat Yaj Club Tawaw Di belakang hospital Hospital besar Banyaklah pandangan yang negatif Termasuk Ayah saya sendiri Sampai kena halau Dari rumah Tapi Alhamdulillah Tapi Alhamdulillah Mama sejak yang pertahankan Selepas berhenti dari Shell Saya cari kerja lain Di warung Warung ikan bakar Saya kerjalah di situ sementara Untuk datang ke tempat Bagaimana kau tahu tempat ini? Dari kawan Saipul Dialah yang Rekomenkan untuk datang ke tempat ini Sebab dia tahu juga kan Saya mu'alaf Bagaimana dia beritahu tempat ini? Melalui Facebook Dia bagi Rekomenkanlah Rekomen saya Untuk datang ke tempat ini Coba kau ingat Apa pertanyaan yang Tanya kepada saya Dan cepatkah Lambat saya jawab Yang saya ingat Pertama kali saya Tanya Bolehkah saya masuk Di madrasa ini Dan Apakah prosedur-prosedurnya Tapi Ustadz mengatakan Dengan pantas Bahwa Usia tidak terbatas Apa harapanku Selapasku Harapanku cuma satu Aku ingin Aku ingin mendalami Islam Agar Agar aku bisa Bimbing kedua orang tuaku Untuk masuk Islam Sebab tiada anak Yang sanggup Orang tuanya mati Dalam keadaan tidak Islam